Terima kasih pemuda Michael Sudah membuka pujian Dan tiba saatnya kita akan membaca Dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Kita masih membuka Bagian yang minggu lalu kita baca Yaitu 1 Thessalonica pasalnya yang kelima 1 Thessalonica pasalnya yang kelima Kita masih baca ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22 1 Thessalonica pasalnya yang kelima Kita masih baca ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22 Saya akan baca ayat firman Tuhan kita dan jemaat Bisa baca dalam hati Saya mulai dari ayatnya yang ke-16 Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Janganlah padamkan roh Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan Mari kita berdoa Bapak di surga Orang-orang percaya Punya kerinduan untuk terus mempelajari akan kebenaran firman Dan di siang hari ini Kembali lagi kami bersama-sama Sudah membaca Apa yang tertulis di dalam Alkitab Dan saatnya kami akan merenungkan itu Dan Nantinya Tuhan itu akan bermanfaat untuk hidupkan Mungkin kami semua Agar kami siap Dengan penuh sukacita Membaca dan merenungkan kebenaran firman Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara saudari Kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kita masih di tema khotbah yang sama Bahwa di dalam satu Thessalonica Pasalnya yang kelima Ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22 Kita sedang bicara tentang Hal-hal yang hanya bisa dilakukan dengan tulus oleh orang percaya Dan minggu lalu Kita ada pada bagian pertama Bahwa hal yang pertama yang hanya bisa dilakukan dengan tulus Oleh orang percaya Yaitu mengucap syukur Bagi minggu lalu Saya katakan bahwa Mungkin ada orang yang belum diselamatkan bisa mengucap syukur Tetapi belum tentu dia mengucap syukur dengan tulus Tapi orang percaya Seharusnya bisa mengucap syukur dengan tulus Karena dia tahu alasan kenapa dia harus mengucap syukur Nah itu yang kita bahas kemarin Dan hari ini Kita ada di bagian kedua Hal-hal yang bisa Hanya bisa dilakukan dengan tulus oleh orang percaya Yang kedua Hari ini kita mau bicara tentang doa Di dalam ayat yang ke-7 Dikatakan tetaplah berdoa Kalau di dalam terjemahan Pray without cheating Jadi artinya berdoalah terus menerus Nah saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ini artinya apa Sama seperti mengucap syukur dalam segala hal Ternyata berdoa ini Harus menjadi apa Harus menjadi gaya hidup orang percaya Karena Alkitab bilang Berdoalah terus menerus Jadi Tuhan bagaimana saya bisa berdoa terus menerus Jadi saya tidak bisa kerja Nah hal ini hanya bisa dipahami dengan Dengan doktrin yang kita punya sekarang Dengan pemahaman yang kita punya sekarang Bahwa sekarang kita hidup di dalam masa apa Menjembat Tuhan dalam roh dan kebenaran Bahwa kita beribadah Kita berhubungan dengan Tuhan itu setiap saat Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu Bukan hanya datang ke gereja Kemudian baru Beribadah itu Beribadah atau apa Kepada Tuhan itu baru hanya datang ke gereja Nah Dalam Dalam teologi kita Kita sangat memahami ini Bahwa di masa gereja Itu adalah masa di mana Kita Diajarkan untuk Menjembat Tuhan dalam roh dan kebenaran Oleh sebab itu Ayat ini sangat cocok dengan apa yang kita pahami Jadi kita berdoa pun Itu Tidak hanya berdoa pada waktu-waktu tertentu Bahkan kapan saja kita bisa berdoa Sebenarnya kepada Tuhan Tetapi Bukan berarti kita tidak bisa berdoa pada waktu-waktu tertentu Ada orang yang memang Dia punya jam doa pada waktu-waktu tertentu Itu lagu sepujuh Tuhan Ada orang yang misalnya sebelum tidur dia berdoa Dia bersyafaat dihadapan Tuhan Dia sampaikan pergumulan-pergumulannya dihadapan Tuhan Oh ada Kemudian ada program-program jemaat mungkin yang berdoa Untuk seluruh hal-hal yang menjadi pergumulan jemaat itu ada Tetapi Yang mau kita Yang mau kita renungkan disini Bahwa memang hidup orang percaya itu harus terus apa Ya berdoa kepada Tuhan kapan saja Tidak dibatasi oleh Harus ada satu ruangan baru bisa berdoa Harus ada satu jam tertentu Misalnya dalam satu hari harus ada lima kali berdoa Kemudian di hari-hari di waktu-waktu yang lain Doanya kurang usyuk dan seterusnya Tidak saudara Jadi kehidupan orang percaya itu bisa berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan bilang ini berdoa terus-menerus Kalau Tuhan suruh kita berdoa terus-menerus Itu doa itu sama seperti nafas kehidupan kita Kalau firman Tuhan adalah jantung kehidupan manusia Doa itu adalah nafas kehidupan manusia Oleh sebab itu firman Tuhan bilang apa? Terus-menerus Ya kalau kita nak berdoa kepada Tuhan Nak berserah kepada Tuhan Kalau kehidupan orang percaya itu tidak ada doa di dalamnya Wah itu sama dengan dia membuang beberapa nafas Dia tidak bernafas dalam beberapa saat Bayangkan kalau orang tidak Kalau orang tidak berdoa kepada Tuhan Itu sama dengan dia puasa bernafas Kalau kita mau ibaratkan doa itu sebagai nafas Nafas hidup kita Kalau firman Tuhan adalah jantung hidup kita Karena doa itu adalah nafas hidup kita Ya kalau kita sempat sedikit berhenti berdoa Dan sedikit tidak menyampaikan kelukesan di hadapan Tuhan Berarti kita mencoba untuk tidak bernafas dalam beberapa saat Bayangkan sudah Orang kalau tidak bernafas berapa saat gimana? Pengapirkan Gimana kalau tidak bisa bernafas berapa saat? Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jadi sekali lagi Alkitab Alkitab ini kan terjemahkan tetaplah berdoa Ya baik juga terjemahannya Tetapi kalau kita melihat dalam terjemahan dari bahasa asli ini Di situ dikatakan berdoalah terus menerus Sekali lagi ini mau menggambarkan kepada kita Mau memberikan satu ajaran kepada kita Bahwa doa itu adalah bagian penting dari hidup orang percaya Hal yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan orang percaya Nah saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kadang orang bilang juga doa itu adalah persekutuan Atau komunikasi dengan Tuhan Ya itu tidak salah juga Itu betul Karena tidak ada cara lain kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu lewat doa Tetapi bukan berarti begini Kita berdoa Tuhan Bapak kami yang di dalam surga Hari ini saya meminta sesuatu Tuhan doang Kemudian kita berharap Tuhan langsung bisik itu dijawabkan seperti ini Ya ada kelompok-kelompok tertentu dengan konsep-konsep doa yang seperti itu Karena dia pikir ini adalah komunikasi Dia pikir bahwa jawabannya itu dibisik-bisikin Berarti komunikasi kan harus ada apa? Harus ada jawaban langsung katanya Oleh sebab itu ada bisikan-bisikan Tuhan Oh siapa tahu, siapa bilang itu bisikan Tuhan Belum tentu Dulu waktu masih Apa? Waktu sudah lama lah Itu saya pernah berdoa dalam keadaan ngantuk Saya pernah berdoa dalam keadaan ngantuk Sebelum di asrama grafi Ada satu asrama sebelum di grafi Saya pernah berdoa dalam keadaan ngantuk Kemudian karena ngantuk itu Jadi doanya jadi tidak jelas Doa jadi tidak jelas dan seakan-akan ada yang bisik-bisik ke saya Jadi ternyata saya ngantuk Ternyata yang bisik-bisik ke saya itu ternyata saya Kenapa sudah lama? Karena sudah lama saya berdoa, tidak amin-amin Sudah mulai ketiduran Jadi ngomongnya antara berdoa dan kayak ngigo-ngigo gitu Kemudian saya berdoakan, tolong berdoa untuk ini Eh tadi saya sudah doa, belum jadi gini Jadi kayak ada dorongan-dorongan aneh gitu kan Kemudian ternyata teman saya Jadi konsep doa yang benar Bukan kita berdoa Kemudian kita berharap Tuhan bisik ke telinga kita Eh belum tentu, siapa tahu temanmu yang bisik Siapa tahu istri kita yang bisik atau suami kita yang bisik Karena kita kelamaan berdoa Saking panjangnya doa kita sudah mulai ketiduran Jadi mulai ngigo-ngigo antara sadar dan tidak sadar Jadi bukan seperti itu Jadi berdoa itu Berkomunikasi ya Kita menyampaikan segala sesuatu yang Yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan Yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan Bahkan yang menjadi permintaan kita kepada Tuhan Tetapi Jawabannya itu ada dalam kehidupan kita Bukan dibisik Kalau misalnya, kalau jawabannya doa misalnya dibisik-bisik itu Tuhan, saya butuh motor untuk pelayanan Saya berharap dibisik, iya kan Tiba-tiba saya dengar bisikan Iya, nanti dapat motor Bener gak? Berarti bagi saya jawabannya iya atau tidak? Yang percaya jawabannya dibisik Betul tidak? Berarti asumsi, apa, logikanya Saya sudah dapatkan jawaban i? Iya Iya kan Tapi motornya gak dapat-dapat Jadi antara, antara dua hal Jawabannya salah Atau memang saya yang salah dengar Atau memang gak ada doa seperti itu Jadi jawabannya bukan karena dibisik Tetapi jawabannya itu Dinyatakan dalam kehidupan Misalnya, kita punya pergumulan Tuhan Tolong saya bergumul Tuhan Misalnya supaya Ini anak saya sedang sekolah Saya butuh dana untuk merunasi uang sekolah Ya saya sedang bekerja Tuhan Tapi semoga dari pekerjaan ini tercukupi Apa? Biaya sekolah anak sekolah Ya Tuhan gak bilang Oh iya enggak, bukan gitu cara jawabannya Ya Tuhan akan nyatakan jawaban doa Itu lewat apa? Ya lewat kehidupan kita Bahwa itu tercukupi Jadi kalau ada orang yang berdoa Kemudian dia berharap Bahwa Tuhan bisikan jawabannya Iya dan tidak Bahwa itu kurang canggih Bisa jadi bukan Tuhan yang jawab doanya Bisa jadi teman kita yang lagi usil Karena kita doa dalam keadaan ngantuk Atau doa dalam keadaan capek dan sepenuhi Jadi sebenarnya kasih dalam teman kita Yesus Kristus Dan di dalam Alkitab Kalau kita perhatikan Ada berbagai macam-macam doa Nah kalau kita coba kita buka dulu Satu Timotius 2 ayat 1 Satu Timotius 2 Coba kita perhatikan ayat 1 Satu Timotius 2 ayat 1 Disitu firman Tuhan tertulis Pertama-tama aku menasehatkan Naikkanlah permohonan Dan katanya apa? Doa syafah Syafah Dan ucapan syukur untuk semua orang Disitu ada bilang permohonan Dan doa syafah Jadi apa bedanya? Permohonan dan doa syafah Sebenarnya pada prinsipnya itu sama Sama-sama berdoa Tetapi disini Kalau kita mau cek permohonan disitu Memang diterjemahkan prayers Ya artinya berdoa Atau meminta Atau memohon Atau memohon kepada Tuhan Tetapi doa syafah ini Itu Bisa diartikan sebagai Permohonan untuk orang lain Intercision Jadi kita memohon untuk orang lain Atau kita berdoa untuk orang lain Jadi dalam hal ini kita gini Berdoa Ya kita Ada berdoa untuk apa? Kehidupan kita sendiri Tetapi kita juga Jangan lupa berdoa untuk orang lain Nah disini terima kan doa syafah Oleh sebab itu dalam praktek-praktek kekristenan Nah Doa syafah ini biasanya panjang-panjang Betul tidak? Karena dia doakan banyak hal Nah ini Alkitab Bikin satu kategori khusus Bahwa doa syafah itu katanya Mendoakan untuk orang lain Berdoa untuk apa misalnya? Berdoa untuk jemaat Berdoa untuk gembala Misalnya saya penginjil Saya berdoa untuk jemaat Anggota jemaat berdoa untuk penginjil Kemudian kita berdoa untuk orang lain Yang ada di seberang sana Siapa di seberang sana? Ya saudara-saudara seiman kita Orang-orang GBA yang misalnya tersebar Di seluruh Indonesia Itu orang lain Atau kita juga bisa berdoa untuk orang lain Siapa ya? Orang-orang yang belum diselamatkan Nah itu doa syafah Nah ada permohonan yang biasa Yang mungkin lebih kepada doa-doa pribadi Yang mungkin kita berdoa untuk diri kita sendiri Kita berdoa dalam kategori-kategori khusus Kita berdoa untuk makan yang kita nikmati hari ini Lagi sakit Kita berdoa untuk diri kita yang sedang sakit Jadi artinya ya Berdoa itu Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri Tetapi Alkitab pasti tahu kepada kita katanya Doa syafah Doakan untuk orang lain Doakan untuk orang lain Yang jadi pertanyaan Kita sering berdoa gak untuk orang lain Atau kita cuma berdoa untuk diri kita sendiri Mungkin ada orang yang bilang Doa untuk diri sendiri aja susah Gimana saya mau doa untuk orang lain Nah ini yang bahasnya Kita sebagai orang Kristen yang baik Orang Kristen yang alkitabia Yang pertama Selain kita berdoa untuk diri kita sendiri Itu sudah bagus Ya artinya kita peduli dengan diri kita Kita juga harus apa? Belajar peduli dengan orang lain Kita berdoa untuk orang Yang misalnya di grup Ada kasih tahu Oh ada orang yang sakit Oh kita Misalnya kita tulis Kami dukung dalam doa Jangan cuma stikernya Kami dukung dalam doa Jadi tulisan kami dukung dalam doanya Itu dinyatakan dalam apa? Doaki Bahwa kita benar-benar berdoa Untuk orang yang minta didoakan Oh ada yang sedang berdua Kita kami turut berdua cita Dan berdoa untuk apa? Keluarga yang meninggal Sekiranya diberikan kekuatan dan ketabahan Ya jangan cuma tulis Ya kita sungguh-sungguh berdoa Untuk itu Jadi Orang Kristen yang benar Orang Kristen yang alkitabia Konsep berdoanya harus benar Berdoa untuk dirinya sendiri betul Tetapi kita juga harus berdoa untuk orang lain Berdoa untuk orang yang sedang berumur Berdoa untuk saudara seiman kita Yang kita tahu punya banyak masalah Misalnya bukan masalah negatif Maksudnya Oh dia bergumul dengan apa? Masalah pekerjaan Dia yang mau dapat pekerjaan Dia bergumul dengan usaha dia Oh dia mesti Kita doakan supaya usahanya maju Ada yang bergumul dengan pendidikan Dia mau melewati semester-semester Ya mungkin semester akhir Supaya dia bisa apa? Bisa menyelesaikan semester akhirnya dengan baik Ya kita doakan itu Jadi secara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Berdoa untuk diri sendiri Dan berdoa untuk orang lain Berarti yang pertama kita peduli untuk diri kita Artinya kita peduli untuk diri kita Dan juga kita peduli untuk orang lain Ya kadang mungkin kita gak bisa tolong orang dengan uang kita Mungkin Tetapi setidaknya apa? Kita bisa mendoakan mereka Itu sudah jauh lebih dari kata menolong Kalau kita mendoakan dia Oh misalnya ada orang yang butuh pertolongan Karena jarak jauh Memisahkan Tapi kita gak bisa tolong Kenapa? Tapi minimal kita bisa bawa dia di dalam doa Nah sedangkan Tuhan kita Yesus Dan hal ini juga Ingin mengajarkan kepada kita Betapa kita pedulinya Kehidupan berjumlah Tidak hanya bisa rentang doa Tapi saling peduli satu dengan yang lain Artinya berdoa itu berarti saling peduli Satu dengan yang lain Kalau kita mau misalnya kita sedang makan Kita berdoa Tuhan berkati makanan yang sedang kami makan Ya kita berdoa juga untuk keluarga kita Yang mungkin kita gak tau Jangan-jangan kurang Berdoa juga untuk keluarga kita Dan seterusnya Supaya mereka tercukupi dan seterusnya Jadi Saudara-saudara sedang tonton kita Yesus Jadi berdoa itu bukan hanya untuk diri sendiri Berdoa untuk orang lain Saya gak tau berapa banyak kita di tempat ini Yang rajin berdoa untuk diri kita sendiri Dan rajin berdoa untuk orang lain Misalnya kalau kita gak punya waktu untuk Banyak untuk berdoa untuk orang lain Minimal satu hari satu kali kita berdoa untuk orang lain Minimal satu hari satu kali kita berdoa untuk orang lain Kalau untuk diri sendiri Hampir setiap saat harusnya kita berdoa Kita melakukan perjalanan Kita berdoa kepada Tuhan Saya melakukan perjalanan panjang Tuhan Hari ini saya mau mengajar Kelangkasih hikmat Supaya mahasiswa dengar bisa mengerti Hari ini kita mau bertemu orang Tuhan Misalnya orang yang kita ketemu Misalnya ada kaitannya dengan bisnis kita Dan seterusnya Tuhan tolong Seperti dia mengerti pemaharan saya dan diri sendiri Tuhan hari ini saya mau buka toko Tuhan Saya mau buka toko Saya tahu bahwa dengan cara ini Tuhan cukupkan hidup saya Berkati usaha saya Mereka ada orang-orang Ada orang-orang yang Ada kaitannya dengan kehidupan kita Kalau kita tahu bahwa mereka belum diselamatkan Kita doa untuk keselamatan mereka Yang paling penting itu Misalnya ada orang yang sakit Tetapi dia belum diselamatkan Oh saudara kasih dalam Tuhan kita Yang paling penting kita serukan adalah keselamatan dia Ya kita berdoa untuk kesehatan jasmani dia Itu tentu Tapi jangan lupa Kita berdoa bahwa dia harus selamat juga Apa gunanya kalau dia sehat tetapi dia tidak selamat Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Jadi ini prinsip berdoa Yang diajarkan oleh Alkitab Jadi berdoa itu adalah komunikasi rohani di hadapan Tuhan Tetapi bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri Tetapi marilah kita mulai belajar Berdoa untuk orang lain Kalau kita dulu mungkin belum punya banyak waktu untuk berdoa untuk orang lain Tapi kita harus belajar berdoa untuk orang lain Karena dengan cara itulah kita bisa menolong orang lain Kita harus belajar berdoa Berdoa untuk Tuhan Berdoa untuk Berdoa untuk keluarga Berdoa untuk adik kami Berdoa untuk seorang hamba Tuhan Berdoa untuk mereka Sudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jadi berdoa itu tentu Sudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kemudian ada beberapa poin lagi yang mesti kita renungkan pada hari ini Berkaitan dengan berdoa Dan yang berikutnya yang mesti kita perhatikan Mengapa kita harus berdoa Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana itu berdoa Apa itu doa Itu adalah komunikasi di hadapan Tuhan Yang kedua adalah mengapa kita harus berdoa Mengapa kita harus berdoa Alkitab memberitahu kita Alasannya Kenapa orang percaya itu harus berdoa Karena berdoa itu adalah kehendak Tuhan Jadi gini Pada prinsipnya berdoa atau tidak berdoa Itu bukan masalah kamu masuk surga atau tidak Berdosa atau tidak bukan Misalnya saya Saya gak berdoa kemudian akhirnya saya jadi berdosa Bukan itu Bukan disitu Tetapi Alkitab juga bicara kepada kita Bahwa berdoa itu adalah kehendak Tuhan Tuhan punya harapan bahwa orang percaya itu hidup di dalam doa Hidup di dalam doa Coba kita buka misalnya Efesus 6 Ayatnya yang ke-18 Efesus pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-18 Disitu dikatakan dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Dan juga untuk aku dan seterusnya Oh mana ayatnya Di sini ayatnya gak bilang itu kehendak Tuhan Nah kita harus memahami ini dari sisi nilai inspirasinya Jadi di dalam ayatnya yang ke-18 Dikatakan dalam segala doa dan permohonan Berdoalah Berdoalah itu dalam bentuk apa? Kata perintah imperatif Kalau kita paham ini adalah firman Tuhan Artinya ini Tuhan yang perintahkan untuk berdoa Amin Ya kalau kita tahu oh ini cuma tulisan Paulus Artinya Paulus bisa salah bisa benar Ya berarti kita gak usah Gak usah sampai kepada Oh ini kehendak Tuhan Ya kan? Tetapi kalau kita percaya ini firman Allah Paulus kulis itu karena diinspirasikan Berarti yang Paulus kulis ini adalah apa? Yang berasal dari itu Tuhan adalah bentuk kata perintah Di sini firman Tuhan bilang apa katanya? Berdoalah Jadi ada satu perintah Ada satu ajakan Dengan harapan kita taat Kepada apa yang Tuhan mau Jadi sudah dikasih dalam Tuhan kita Berdoa itu kehendak Tuhan Tuhan mau Tuhan ingin kita untuk berdoa Orang percaya Kalau kita oh saya mau tunduk kepada kehendak Tuhan Cuma kepada hal-hal yang ini Yang seperti ini Tapi untuk masalah doa saya gak mau tunduk Kita harus tunduk kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendak Tuhan Termasuk berdoa Jadi kalau kita mau tunduk kepada kehendak yang lain Harusnya kita juga tunduk kepada kehendak yang lainnya Kalau misalnya dalam hal kita ada lima kehendak Tuhan Yang tercatat seandainya Ya harusnya kita tunduk kepada lima kehendaknya Betul atau tidak? Jangan kita cuma mau tunduk kepada empat kehendak Satu kehendak gak mau Itu gak bisa Banyak orang Kristen begini Banyak orang Kristen hanya mau tunduk kepada kehendak Tuhan Yang menguntungkan dirinya Dan yang tidak menegur hatinya Misalnya ada kehendak Tuhan yang menegur hatinya langsung Ya kan Jangan Apa Jangan apa Ya saya bilang Apa katanya Terkutuklah orang yang apa Mengambil bagian dalam mencampurkan minuman dan mabuk dan seterusnya Ini Ini jangan Jangan dibaca ke saya ayat ini Eh tersinggung Kalau baca ayat ini Tapi kalau Kalau baca ayat lain Misalnya Ayat lain Misalnya Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Dia senang Saya Orang yang mengandalkan Tuhan Saya diberkati Karena banyak orang yang seperti itu kan Jadi memilih-milih Mana yang bisa Yang bisa masuk dalam hidupnya Dan mana yang tidak Apa Tidak masuk dalam hidupnya Biasanya hal-hal yang sensitif Hal-hal yang sifatnya menegur Hal-hal yang memuatnya sakit hati Itu dia gak mau terima Oh ini bukan kehendak Tuhan Yang kehendak Tuhan yang ini Enggak bisa Enggak bisa Kehendak Tuhan yang ini bisa Enggak bisa Prinsip orang percaya Itu menerima semua kehendak Tuhan Jadi artinya apa yang Tuhan mau untuk hidup kita Ya itu yang kita jalankan Amin Kita gak bisa pilih satu Ya kalau cuma satu kehendak Tuhan Ya kita pilih satu Betul Tapi kalau di Alkitab ada lima kehendak Tuhan Ya kita pilih lima kehendak Tuhan Artinya apa Artinya ketika kita jalankan kehendak-kehendak Tuhan Ini ya hidup kita baik Dan Tuhan yang paling tahu Kalau kita tidak jalankan kehendak-kehendak Tuhan itu Maka hidup kita akan seperti apa Tuhan paling tahu Dan Tuhan yang paling mengerti hati manusia Jadi berdoa itu adalah salah satu dari Banyak kehendak Tuhan yang ada dalam Alkitab Dan mungkin saudara-saudara Dari banyak praktek hidup orang yang percaya Mungkin berdoa itu adalah hal yang paling sebenarnya Boleh gak? Kalau mengucap syukur Kita bisa kemarin Oke mungkin Dalam keadaan yang menyenangkan Banyak orang akan berhura-hura untuk mengucap syukur Tetapi dalam keadaan susah Mungkin orang akan sedikit mengeluh Untuk mengucap syukur Dibandingkan dengan doa Doa itu adalah hal yang paling jauh Gampang untuk dijalankan Dibandingkan dengan mengucap syukur Karena Tuhan bilang mengucap syukur Dalam keadaan susah Kalau berdoa dalam keadaan senang Dan dalam keadaan susah Kita masih bisa berdoa Cuma masalahnya kita mau berdoa atau tidak Kita mau berdoa atau tidak Bahkan ada orang yang begini Mau berdoa di masa injury time Injury time mau berdoa Atau gak injury time itu Kalau pertandingan Waktu-waktu udah mau habis Kalau saya nonton pola Saya nonton klub kesukaan saya itu Inter Milan Walaupun saya suka nonton Inter Tapi saya suka kritisi Inter main Apalagi kalau misalnya Inter Inter udah ketinggalan 1-0 Kemudian Udah mau habis waktu 3-5 menit Nah dia berusaha baru bikin satu sama Padahal dia masih Padahal dia Sebelumnya dia punya waktu sekitar 85 Sampai dengan 90 menit Untuk apa Dari awal untuk bikin satu sama Pernah itu waktu itu Saya gak kesel Kenapa sih Inter ini kayak gini Waktu masih SMA kan Apalagi dulu waktu masih SMA Suka bola itu Lebih suka bola daripada suka pacar Lebih suka bola Daripada suka pacar Jadi suka bolanya itu Sampai ekstrim suka bola Kalau tim kala itu bisa nangis Suka bolanya dulu Kalau sekarang Udah gak begitu Karena kalau sudah begitu Berhala namanya Tuhan bilang Itu mengidolakan Itu berarti kan Memberhalakan sesuatu itu Sudah salah Kalau dulu Tim kala itu bisa nangis Bayang Jadi di masa injuritan Misalnya 90 plus 3 menit Ini Inter itu main 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 geragat itu 90 plus 2 menit Akhirnya satu sama Di pikiran kita apa Kenapa gak dari awal begini Kan gitu kan Selalu kan begitu Yang nonton bulu tanggis juga sama Biasanya Orang yang suka olahraga Nonton Jagoan kita kok Aduh Jalik kali mainnya Gini 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 Tapi pas udah mau Apa Yang lawan udah 18 Dia baru 13 Baru dia mus Kayak mengejar-mengejar 18 Jadi injuritannya Nah Orang Kristen juga Jangan hanya terbiasa berdoa Di masa injuritan Itu kurang bagus Kenapa? Kalau kita mau terbiasa berdoa Nanti injuritan Saya mau berdoa kepada Tuhan Itu sama dengan kita apa Sama dengan kita Berpikir bahwa Bahwa Tuhan ini bersulam Jadi ketika Ting Kemudian Berharap Ting langsung Ada pada proses doakan Seperti itu Pokoknya nanti Kalau udah masa kejepit Masa susah Baru saya mau berdoa Kepada Tuhan Nah itu selalu Kalau sekali lagi Alkitab bilang Tetaplah berdoa Berdoa Artinya Jangan tunggu injuritannya Baru berdoa Karena ada orang Baru mau cari Tuhan Itu kalau udah mulai kejepit Oh Tuhan Baru mau cari Tuhan Kalau Belum kejepit Masih Masih enak Enggak akan peduli dengan Tuhan Jadi kalau kita Bicara doa Tentang kehendak doa Biarlah doa itu Dilakukan Terus menerus Dalam kehidupan Jadi itu Mengapa kita harus berdoa Karena doa Adalah kehendak Yang kedua Mengapa harus berdoa Karena berdoa itu Berarti berdoa itu Menggantungkan hidup kita Kepada semua Orang yang berdoa itu Tandanya orang yang berharap Kepada Tuhan Orang yang berdoa itu Adalah tandanya orang yang apa Yang mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan dia Ada banyak hal Perkara dalam dunia ini Yang kita tidak bisa selesaikan Dengan pikiran dan cara kita Kalau cuma masalah makan Masuk di sedok Oke kita bisa selesaikan Itu dengan cepat Kalau cuma masalah bersihin Apa Mau makan mudin Ada tulang babi Yang ngisip di dalam daging Oh kita bisa selesaikan Tetapi ada banyak hal-hal Yang sangat penting Yang kita tidak bisa selesaikan Dengan kekuatan kita Dengan pikiran kita Pada saat itulah Kita benar-benar Bergantung kepada Tuhan Nah itulah fungsinya doa Jadi orang yang berdoa Terus menerus Kepada Tuhan Sama dengan dia berharap Tuhan menolong dia Sama dengan dia percaya Kepada campur tangan Tuhan Atas hidupnya Kalau orang yang mau berdoa Berarti ya udahlah Terserah ada Tuhan atau enggak Kalau orang yang tidak percaya Tuhan Ya wajah Dia tidak berdoa Misalnya orang ateis Dia perlu berdoa Ya dia tidak perlu berdoa Karena dia tidak percaya Tuhan Hidupnya tidak akan bergantung Kepada Tuhan Dia tidak percaya Tuhan Tetapi kita Kita percaya kepada Tuhan Kita tahu Dia yang menciptakan kita Dia yang membuat kita Ada di dunia ini Dia yang membuat kita Hadir sampai pada hari ini Berarti setidaknya Ketika kita Punya pergumulan Dalam kehidupan kita Marilah kita Menggantungkan hidup itu Kepada Tuhan Kepada Tuhan Jadi sekali lagi Orang yang berdoa Itu adalah tanda Orang yang bergantung Kepada Tuhan Orang yang berharap Kepada Tuhan Kalau kita Nggak mau berdoa Kepada Tuhan Bukan cuma Daniel Tiga temannya Sadrak Mesak Dan Abit Tego Pada waktu Apa yang Daniel Lakukan Daniel Tidak pakai Kepintarannya Untuk mencoba Untuk mencoba Melakukan hal-hal yang Katanya dia naik Ke atas Rumah muda Dia berdoa Waktu Daniel Mau coba Dijatuhkan oleh Orang-orang yang Tidak senang Dengan dia Dan akhirnya Dia akan dihukum Di kuasinya Tetapi sebelum Semuanya itu terjadi Dia tetap dihukum Padahal Dia berdoa Kepada Tuhan Artinya Apa ya Daniel Mau bergantung Kepada Tuhan Sebenarnya Daniel Orang pintar Daniel Sadrak Mesak Dan Abit Naga Itu empat orang Yang dipilih oleh Raja Babel Untuk melayani Di istana Babel Kenapa dipilih Karena mereka Katanya punya perawakan Dan punya apa Intek Apa Kepintaran yang luar biasa Kalo sebab itu Dipakai Ya kalo Daniel Cuma menghibur-nghibur Ngelantur Di istana Untuk Saya tetap Orang-orang diraja Gini Abis saja Tetapi Nidak pakai Daniel berharap Kepada siapa Kepada Tuhan Tetap Dimasukkan Kegoasinya Dan pada saat Daniel katanya Masuk di Goa Singa Anda baca Ceritanya Seru kan Singa Singa Mau apa Singa Mau gini-gini Mau ke Daniel Aja Enggak berani Enggak berani Ketika kita Ketika kita Dalam keadaan Yang suka cita Dan super Suka cita Apakah kita Tetap berdoa Kepada Tuhan Dalam keadaan Yang mungkin Kurang suka cita Apakah kita Mau berdoa Kepada Tuhan Oh Ketika kita punya Tuhan Kenapa kita Enggak berdoa Kepada Dia Sudah Kan saya pernah bilang Ada satu Atenis Namanya Voltaire Pada waktu Dia mau Pada waktu Dia mau mati Dia minta Satu permintaan Apa katanya Kalau ada yang bisa Panjangkan umurnya Dia kasih berapa uang Hampir seluruh Har Har Tanya Voltaire bilang Yang pertama Itu dia minta Kepada siapa Ya karena Dia seorang Atenis Dia gak mungkin Minta kepada Tuhan Kalau dia Percaya kepada Tuhan Pasti dia akan Berdoa kepada Tuhan Sama seperti Iskia Berkelu kesah Pada Tuhan Betul tidak Ya kan Bedanya Voltaire Dengan Iskia Kan seperti itu Waktu Voltaire Karena dia ateis Dia gak percaya Tuhan Dalam keadaan Yang hampir mati Dia bingung Dia mau berdoa Pada siapa Mungkin Mungkin dia pengen Percaya Tuhan Tapi dia gengsi Akhirnya dia bikin Pengumuman Kalau ada yang bisa Terpanjang umur saya Saya kasih uang Saya kasih harta Siapa yang bisa Terpanjang umur Di hidup ini Yang bisa Berpanjang umur Manusia Hanya tuh Tapi Iskia Ketika Tuhan Fondis Bahwa sebentar lagi Kamu akan mati Iskia berdoa Kepada Tuhan Tuhan Ingatlah segala Pekerjaan Tuhan bilang Kepada Iskia Katanya apa Ampaku ya Kamu akan berpanjang Kan umurmu Berapa tahun 15 Manusia tidak punya Har Atas hidup Orang lain Dia memperpanjang Itu gak bisa Memperpanjang Satu hari pun Gak bisa Gak bisa Jadi sederhana Tuhan kita Iskia Jadi berdoa Berarti kita Menunjukkan Bahwa kita itu Bergantung kepada Tuhan Seandainya Voltaire hari itu Orang percaya Bahwa pasti dia akan Berdoa kepada Tuhan Itu memperpanjang Kalaupun Tuhan Tidak perpanjang Umurnya Pasti dia akan mati Dalam keadaan Selamat Sebagai orang Itu Sudah kasih Tuhan kita Yesus Jadi itu Mengapa kita harus Kemudian Selanjutnya Doa Siapa Yang didengar Oleh Tuhan Jadi penting Doa Siapa Yang didengar Oleh Tuhan Coba kita bukai Dalam Satu bagian Yakobus Pasalnya Yakobus Pasalnya Yang kelima Ayatnya Yang ke enam Mungkin Ayatnya Anda sering buka Juga Tapi mungkin Lupa lagi Saya buka Lagi Yakobus Pasalnya Yang kelima Ayatnya Yang ke enam Karena itu Tidaklah Kamu saling Mengaku dosamu Dan saling Mendoakan Supaya Kamu sembuh Doa Orang yang Benar Bila yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Nah jadi Doa orang Siapa Yang bisa Didengar oleh Tuhan Doa orang Doa orang Percaya Adalah doa Yang akan Didengar oleh Tuhan Orang terlalu Pusing dengan Besar kuasanya Sampai-sampai Ada orang Mau salah tafsir Tentang besar kuasanya Oh Besar kuasanya Berarti apa yang Kita minta Apapun Tuhan kasih Jangan Bukan Seperti itu Pengertian Besar kuasanya Jadi Doa Orang Benarlah Yang akan Didengarkan Oleh Tuhan Jadi bagaimana Orang yang Tidak Percaya Ketika Berdoa Kepada Tuhan Dia harus Perbaiki Hidupnya Di hadapan Tuhan Dia harus Berdoa dulu Untuk keselamatan Dia Dia minta Ampun Dulu Kepada Jadi Kalau doa Orang Benar Tidak Seperti Apa Coba Kita Buka Yesaya Yesaya Pasal 1 Ayat 15 Yesaya Pasal 1 Ayat 15 Berapa semua Yesaya Pasal Ayat 15 Di Yaitu Firman Tuhan Berkata Apabila Kamu Menendakan Tanganmu Berdoa Aku Akan Memalingkan Muka Bahkan Sekalipun Kamu Berkali Berdoa Aku Tidak Akan Mendengarkannya Sebab Tanganmu Penuh Dengan Darah Tanganmu Penuh Dengan Darah Itu Adalah Simbol Dari Orang Berdosa Oleh Sebab Itu Yesaya Firman Tuhan Kasih Jalan Keluar Jalan Keluarnya Apa 17 Sampai Jalan Keluarnya Basullah Bersihkanlah Dirimu Jauhkanlah Perbuatan Muda yang Jahat Di depan Mataku Berhentilah Berbuat Jahat Belajarlah Berbuat Baik Usahakanlah Keadilan Kendalikanlah Orang Kejam Belalah Anak-anak Yating Perjuangkan Perkara-perkara Janda Ayat 18 Mari Baiklah Kita Berperkara Firman Tuhan Sekalipun Dosamu Merah Seperti Kermisi Akan Menjadi Putih Seperti Salgu Sekalipun Berwarna Merah Seperti Kain Kesumba Akan Menjadi Putih Seperti Bunuh Jika kamu menurut Dan mau mendengar Maka Kamu Akan Memakan Hasil Baik Dari Negeri Itu Tetapi Jika Kamu Melawan Dan Memerontak Katanya Apa Maka Kamu Akan Dimakan Oleh Pengadang Sungguh Tuhan Yang Mengucapkan Sudara Saya sangat yakin Bahwa doa Yang dijawab Oleh Tuhan Adalah Orang Terjaya Dan Alkitab Yang masih tahu Bangsa Israel Jatuh Dalam Perjinahan Rohani Mereka Menyempa Berhal Dan mereka Tetap Melakukan Praktik Praktik Judais Mereka Pada Waktu Itu Mereka Kelihatan Berdoa Kepada Tuhan Mereka Bawa Korban Domba Kepada Tuhan Tapi Tuhan Bila Katanya Apa Sekalipun Engkau Berdoa Berkali Kali Di Hadapanku Aku Tidak Akan Mendengarkan Yang Yesaya 59 Ayat 1 Dan ayat 5 Yang menjadi Pemisah Antara Allah Dengan Manusia Aku Dengan Engkau Adalah Segala Dosa Dosa Dan yang Membuat Aku Tidak Mendengarkan Segala Doa Doamu Adalah Kejahatan Jadi Doa Orang Percaya Adalah Doa Yang Dendengar Kemudian Bahkan Kalau kita Baca Lagi Misalnya Anda Bisa Lihat Di Dalam Masmur Masmur 34 Masmur 34 Ayat 16 Ayat 16 Sampai Dengan Ayat 18 Ayat Ini Ayat Yang Baik Masmur Masmur Pasalnya Yang 34 Ayat 16 Sampai Dengan Ayat 18 Di Situ Firman Tuhan Tertulis Mata Tuhan Tertuju Kepada Siapa Orang Orang Benar Dan Telinganya Kepada Teriak Mereka Yang Minta Tolongin Adalah Paralel Sinonim Dengan Orang Benar Di Baik Yang Pertama Kan Itu Kan Kalau kita Baca Puisi Bani Seperti Itu Sifatnya Jadi Paralel Sinonim Jadi Punya Punya Apa Punya Kesamaan Makna Antara Baik Pertama Dengan Baik Yang Sesudahnya Dan Seterusnya Katanya Mata Tuhan Tertuju Kepada Orang Orang Benar Dan Telinganya Telinganya Kepada Teriak Mereka Yang Minta Tolong Wajah Tuhan Menentang Orang Orang Yang Berbuat Jahat Untuk Melenyapkan Ingatan Kepada Mereka Di Muka Bumi Ayat 18 Perhatikan Apabila Orang Orang Benar Itu Berseru Seru Maka Tuhan Mendenar Dan Melepaskan Mereka Dari Segala Kesesakan Apabila Orang Benar Itu Berseru Seru Maka Tuhan Membenar Kita harus Ingat Ayat Bahwa Doa Orang Percaya Orang Yang Orang Yang Sudah Diselamat Kita Dengar Oleh Tapi Cara Jawaban Doa Menjawab Seperti Ini Yang Yang Paling Tahu Kehidupan Kita Kita Baca Bahwa Dalam Alkitab Diajarkan Kita Berdoa Menurut Kehendak Meminta Sesuai Dengan Kehendak Artinya Sebenarnya Ini Poin Yang Selanjutnya Bagaimana Prinsip Doa Yang Benar Jadi Prinsip Yang Pertama Kita Harus Meminta Sesuai Dengan Kehendak Kita Jangan Minta Sesuai Dengan Kehendak Kita Kalau Kita Meminta Sesuai Dengan Kehendak Kita Bisa Banyak Permintan Permintan Yang Aneh Bisa Banyak Permintan Permintan Yang Nantinya Akan Membawa Kita Jatuh Kedalam Dosa Tuhan Berikan Aku Samurai Supaya Kalau Musuh Lewat Tebas Tebas Kan Nggak Mungkin Berdoa Seperti Itu Jadilah Kehendak Tuhan Bila Tuhan Masa Kau Minta Samurai Untuk Tebas Orang Ya Itu Sesuai Dengan Kehendak Jadi Prinsip Yang Pertama Untuk Menjelaskan Lebih Lanjut Tentang Doa Jawapan Doa Dan Seterus Bahwa Orang Kristen Berdoa Sesuai Dengan Kehendak Jadi Ketika Kita Berdoa Dalam Setiap Doa Kita Sampaikan Jadilah Sesuai Dengan Kehendak Kadang Hati Kita Seperti Ini Tapi Belum Tentu Sesuai Dengan Kehendak Kadang Hati Kita Belum Tentu Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dan Itu Kita Baca Dalam Satu Yohanes Satu Yohanes Pasalnya Yang Kelima Yang Kehendak Satu Yohanes Pasalnya Yang Kelima Ayat Yang Keempat Belas Dan Inilah Keberanian Percaya Kita Kepadanya Yaitu Bahwa Ia Mengaburkan Doa Kita Jikal Kita Meminta Sesuatu Kepadanya Menurut Kehendak Kehendak Jadi Doa orang Percaya Akan Didengar Oleh Tuhan Tetapi Dia Akan Mengaburkan Doa Kita Kalau Sekiranya Apa Itu Sesuai Dengan Kehendak Sesuai Dengan Kehendak Dan Tuhan Tidak Akan Memberikan Permintaan Permintan Yang Hanya Memuaskan Hawa Nafsu Anda Bisa Baca Yaakobus 4 Yaakobus Pasalnya Yang 4 Yaakobus Pasalnya Ayat 3 Yaakobus 4 ayat 2 dan 3 Kamu Mengingini Sesuatu Tetapi Kamu Tidak Memperolehnya Lalu Kamu Membunuh Kamu Iri hati Tetapi Kamu Tidak Mencapai Tujuanmu Lalu Kamu Bertengkar Dan Kamu Berkelahi Kamu Tidak Memperoleh Apa-apa Karena Kamu Tidak Berdoa Berdoa Atau Kamu Berdoa Juga Tetapi Kamu Tidak Menerima Apa-apa Karena Kamu Salah Berdoa Sebab Yang Kamu Minta Tidak Kamu Habiskan Untuk Memuaskan Hawa Nafs Jadi Ada Doa Tidak Tidak Jawa Karena Itu Hanya Untuk Memuaskan Hawa Nafs Kita Bisa Berdali Oh Tuhan Tidak Memuaskan Hawa Nafs Ini Kebutuhan Saya Tapi Yang Paling Tahu Hati Kita Siapa Oh Tuhan Saya Butuh iPhone 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 14 14 Tuhan Saya Butuh iPhone 14 Tuhan Pokoknya Saya Butuh Tuhan iPhone 14 Tapi Di hati Kita Kalau Saya Bawa iPhone 14 Orang Lihat Saya Terkesiman Orang Lihat Saya Terkaget Karena Di belakangnya Ada Tiga Mata Bisa Seperti Tapi Bukan Berarti Orang Kristen Tidak Boleh Punya Itu Beda Orang Kristen Yang Memang Punya Itu Dan Orang Kristen Yang Berdoa Punya Itu Untuk Tujuan Yang Salah Tuhan Saingan Saya Sudah Punya iPhone 13 Saya Punya iPhone 14 Tuhan Pokoknya Kalau Dia Punya iPhone 15 Saya Nanti Punya iPhone 15 Tuhan Saya Berdoa Itu Tuhan Tidak 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 Semuanya Itu Kita Berdoa Hanya Untuk Memuaskan Hawa Naft Untuk Memuaskan Hawa Naft Soalnya Kasih Tuhan Tuhan Isus Kristus Jadi Alkitab Bilang Bahwa Doa Orang Benar Besar Kuasanya Amin Kita Meminta Sesuai Dengan Kehen Bukan Memuaskan Hawa Berdoa Kepada Tuhan Minta Sesuatu Bukan Untuk Supaya Kita Bisa Menyombongkan Itu Tuhan Tuhan Tidak Akan Kasih Kecual Kita Bisa Paksa Tuhan Bila Kamu Memperolehnya Lalu Kamu Membunuh Bisa Berarti Menghasilkan Sesuatu Dengan Cara Yang Salah Ada Orang Pengen Pengen Handphone Pengen Uang Mencuri Caranya Supaya Dapat Motor Gimana Caranya Uang Gak Ada Caranya Gimana Ya Begal Lihat Lewat Orang Tengah Malam Kalau Dia Sendiri Kemudian Akhirnya Saya Cegat Dia Saya Bisa Dapatkan Motor Saya Bisa Pengalaman Menurut saya Ducu Unik Juga Saya Gak Tahu Ada Orang Di Belakang Saya Ini Orang Seperti Apa Jadi Waktu Saya Ke Jakarta Dari Banu Saya Ke Kebetulan Jaket Jaket Mantel Hujan Saya Warna Pink Warna Pink Merah Bunda Saya Jalan Motor Terus Sampai Di Cikalong Wetan Yang ada Kebunte Kebunte Sedikit Kebunte Ada Sepi Malam Hujan Saya Lihat Di sepeda Ada Orang Buntutin Saya Terus Saya Tahu Orang Itu Mau Ambil Motor Saya Atau Punya Niat Jahat Dengan Tubuh Saya Karena Dia Pikir Saya Cewek Dia Mungkin Dia Pikirkan Aduh Cewek Terlalu Berani Jalan 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 Saya Pakai Saya Pakai Jas Hujan Warna Pink Dia Ikutin Terus Pokoknya Mulai Dari Ujung Pada Larang Itu Sampai Di Cikau Itu Dia Ikut Terus Orang Itu Ikut Terus Saya bilang Cuma Pikiran Berat Saya Pada Waktu Ini Laki Kurang Ajar Mungkin Dia Pikir Saya Cewek Mau cari Aji Mumpung Saya Makin Kerjanya Awalnya Saya Mula Duduk Cewek Di Motor Terus Di Tempat Yang Paling Sepi Saya Beranikan Diri Berhenti Saya Seng Kiri Tik 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 Pas Saya Berhenti Ya Minta Maaf Saya Buang air Kecil Saya Langsung Buang air Kecil Pakai Kayak Gaya Laki Laki Oh Dia Minggu Jadi Dia Dia Ikut Lampusen Juga Kiri Itu Berapa Lima Tahun Yang Lalu Dia Ikut Lampusen Kiri Karena Saya Lampusen Kiri Jalan Hujan Tik 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 Pas Saya Turunin Standar Motor Saya Langsung Hintam Habis Langsung Buang air Pakai Laki Laki Berdiri Kan Laki 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 Jangan 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 Orang Ini Niat Jahat Untuk Hal Yang Baik Atau Pengen Ambil Motor Saya Tapi Semakin Dekat Keliatannya Nggak Ambil Motor Mau Cari Sesuatu Ada Orang Bukan Begal Motor Orang Dia Pikir Saya Siapa Jangan 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 Memang Jaket Sujam Saya Warna Warna Pink Jadi Keliatannya Pernyekuan Badan Saya Kecil Dan Kalo Bro Dave Yang Motor Mungkin Dia Nggak Kecil 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 Waktu itu Belum Ada Yang Urus Jadi Kita Kembali Kepada Doa Kita Sekali Lagi Kita Berdoa Kepada Kita Minta Sesuai Dengan Kehendak Meminta Itu Tidak Sama Dengan Memaksa Kita Bisa Paksa Tidak Dan Doa Itu Bukan Kata Ajaib Yang Kata Minta Pasti Ada Bukan Begitu Kalau Kita Berdoa Kepada Sesuai Dengan Kehendak Atau Tidak Ada Orang Yang Membawa Doa Yang Pake Doa Itu Sebagai Kata Ajaib Bim Salabim Ada Seperti Itu Kata Ajaib Bim Salabim Sampai Apa Kalo Berdoa Doa Detila Ada Korea Selatan Kalo Berdoa Kalo Kamu Minta Avan Sada Tanya Apa Mesti Minta Dengan Jelas Kalo Cuma Bila Tuhan Minta Mobil Tuhan Kasi Kalo Minta Mobil Mesti Jelas Kalo Minta Saya Minta Innova Baru Misalnya Tahun 2022 Warnanya Hitam Ada Seperti Itu Jadi Doa Itu Seperti Kata Kata Bim Salabim Karena Berdoa Itu Memang Kita Bermohon Kepada Tuhan Tapi Bukan Hanya Sekedar Saya Minta Bukan Itu Bukan Cuma Sekedar Sampai Disitu Tetapi Berdoa Ini Adalah Bagaimana Cara Kita Membangun Hubungan Atau Bergantung Kepada Tuhan Dan Doa Seperti Apa Matius 6 Ayat 7 Tuhan Bilang Katanya Tuhan Artinya Gini Doa Itu Benar Atau Tidak Bukan Bergantung Kepada Panjang Kata Kata Kalau Misalnya Saya Berdoa Kata Katanya Pendek Tapi Sesuai Dengan Tuhan 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 Senang Tapi Kalau Saya Berdoa Panjang Kemudian Mintanya Udah Tuhan Benar Ya Pasti Tuhan Tuhan Jadi Doa Yang Benar Itu Tidak Bergantung Kepada Oh Kata Katanya Harus Panjang Matius 6 Ayat 7 Coba Bukan Matius Pasun Yang 6 Ayat Yang 7 Sudah Dapat Semua Lagipula Dalam Doamu Itu Janganlah Kamu Bertele-tele Seperti Kebiasaan Orang Yang Tidak Mengenal Allah Mereka Menyangka Bahwa Karena Banyaknya Kata-kata Doanya Akan Dikabungkan Jadi Tuhan Kabungkan Doa Atau Tidak Benar Doa Itu Atau Tidak Bukan Karena Kata-katanya Itu Panjang Atau Tidak Bukan Karena Itu Ada Orang Yang Berdoa Kata-katanya Ada Orang Yang Berdoa Kata-katanya Panjang Juga Tapi Bukan Berarti Yang Berdoa Kata-katanya Pendek Nilainya Lebih Kurang Daripada Kata-kata Yang Panjang Dan Kita Dengar Dalam Seminar Seminar Kalau Dalam Pertemuan Jumaat Kita Mungkin Bisa Atur Kata-katanya Supaya Tidak Terlalu Lama Tidak Pasal Tapi Kalau Kita Mau Doa Pribadi Dalam Kamar Kita Berkeluh Keserah Dengan Tuhan Kita Mau Doa Sampai Bengkak Mata Kita Punya Masalah Tidak Ada Orang Yang Tungguin Itu Masalahnya Jadi Kita Harus Berhikmat Jadi Tidak Salah Ketika Orang Berdoa Dengan Kata-kata Panjang Tidak Salah Orang Berdoa Dengan Kata-kata Yang Pendek Tidak Salah Tetapi Baik Panjang Maupun Pendek Itu Tidak Berpengaruh Kepada Jawaban Do Karena Doa Yang Dikabulkan Oleh Tuhan Ketika Kita Meminta Sesuai Dengan Ketika Kita Meminta Sesuai Dengan Orang Percaya Harus Tetap Berdoa Amin